What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan pada malam hari ini Kondisinya hujan teman-teman ya Dan gue mau nge-review Krak mesin dari pemakaian Oli samping Fit HiQ 2T teman-teman ya Dengan pemakaian hampir 2 minggu Tetapi jarak tempoh gue Itu sudah mungkin kira-kira 300 km teman-teman ya Idealnya gue itu Nge-review krak mesin setelah Pemakaian 280 km Nah tapi ini lebih dari itu teman-teman Atau hampir menyentuh Angka 300 km Dan itu sudah lebih dari cukup teman-teman ya Biasanya setelah 2 minggu Pemakaian atau 280 kg Itu sudah kelihatan karakter utama Kerak mesin dari Sebuah oli samping teman-teman apakah dia Berkerak ataukah dia hanya Berasap doang apa namanya hanya gosong-gosong Atau hanya kuning itu biasanya Ketauan setelah pemakaian 280 kg Kilometer teman-teman ya Gimana sih ah 280 km an Teman-teman kayak gitu ya Ya udah teman-teman Daripada nanti di skip-skip ya kan Gue kasih unjuk aja langsung nih ya Keraknya Dari kerak dari businya Teman-teman ini Kalau bisa kalian lihat teman-teman ya Warnanya itu Ini kalau gue deskripsikan Dalamnya itu Coklat gelap ya teman-teman ya Coklat gelap Ya atasnya pun Dia coklat gelap juga sama Dan disampingnya ini teman-teman Ini ada keraknya ya teman-teman ya Kerak dan dia kering Tuh kerak tuh Dan susah hilang teman-teman Tuh ada keraknya tuh Di kuku gue tuh Tuh lotok tuh ya tuh Ada keraknya teman-teman ya Itu di pinggir-pinggirnya teman-teman Dan dia Terbilang keraknya itu kering teman-teman Gak sebasah kayak oli-oli yang lain teman-teman ya Dia ini kering teman-teman Kayak gitu nih Ngelotok ya keraknya tuh Ada keraknya tuh Keraknya pecah-pecah tuh Rontok kebawah Kayak gitu teman-teman ya Dia berkerak Dan kering teman-teman ya Kayak gitu Padahal settingan oli gue Basah banget teman-teman Basah banget Oke Kemudian kita langsung masuk Ke bagian headboardnya teman-teman Nah ini dia Tuh Kondisinya Seperti ini teman-teman Apakah parah? Menurut gue Gak masuk ke Parah banget sih Enggak teman-teman Masuk parah lah Terbilang parah Tau ya cukup berkerak lah Gak parah lah Ini cukup berkerak teman-teman Kalau bisa kalian lihat disini Minyaknya tipis banget teman-teman ya Berpasir Berkerak Dan cukup kering teman-teman Ini pasirnya Kalau bisa kalian lihat tuh Pasirnya Dan dia berkerak juga Dan cukup kering Cukup kering Dia ini gak becek ya teman-teman ya Di ceknya dikit aja nih Di bagian pinggir-pinggir sini doang Padahal Ya padahal Gue kasih settingannya ini Basah banget teman-teman ya Basah banget Tapi dia cuma segini teman-teman Apa namanya Sisa oli yang nempel Atau yang ketinggalan Di bagian kopnya Di bagian headblocknya Ini cuma segini doang Nih lihat nih keraknya tuh Tuh Dia berkerak ya teman-teman ya Ada nih Ada bagian-bagian yang tebal Dan sebagian lagi ada yang Lumayan tipis teman-teman Cuma ini Yang jelas dia ini berkerak Berkerak Walaupun dia gak keras ya Tapi dia tetap saja berkerak Teman-teman Kayak gitu Dan kemudian teman-teman Gue akan kasih unjuk ke kalian Bagian head pistonnya teman-teman Ini Ini kena air lagi nih Gak apa-apa dah Bagian head pistonnya ini Kering teman-teman Kering Kering banget Tuh kering banget Gak ada Kayak sisa-sisa minyak tuh Gak ada teman-teman Kering Dan dia berkerak dan keras Keraknya tuh keras Gue kasih kuku aja Masih belum ngangkat Sama sekali teman-teman Keras ya Ini gue kukuin aja tuh Dia gak ngangkat sama sekali Keras banget Kayaknya nanti harus Agak dikerok lagi nih Ya kayak gitu teman-teman ya Dia kering Berkerak Dan keras teman-teman ya Bagian head pistonnya Untuk bagian linernya sih Kayaknya aman nih teman-teman Aman-aman aja Karena gue kasih sangat becek Banget teman-teman Memang tujuannya Biar aman Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Jadi Kurang lebih Kerak mesin Atau Karbon deposit Dari pemakaian Oli samping Fit High Q2T Selama kurang lebih 2 minggu Dan dengan jarak tempuh Hampir 300 km Dengan bensin pertalit Dengan setelan basah Kayak gini tadi teman-teman Kayak gitu ya Menurut gue sih Ini kalau kita pakai Dalam jangka waktu Yang lebih lama lagi Atau misalnya Sebotol habis ya Sebotol habis Atau 3 bulan pemakaian Atau 2 bulan Nah ini Keraknya ini Berpotensi Untuk numpuk Teman-teman ya Numpuk Nih karena Keraknya numpuk Teman-teman nih Karena teman-teman Di bagian head pistonnya Kering Oke Di bagian head blocknya Kering Jadi Kesimpulan gue Oli ini Gampang banget Menguap teman-teman Jadi kena panas mesin sedikit Dia nguap Kena panas mesin sedikit Dia nguap Kayak gitu Makanya Hampir gak ada yang tersisa Di bagian head blocknya Sini teman-teman Jadi kalau kalian Mau pakai oli ini Ya monggo Cuma Saran gue sih Kasih setelan Basah Teman-teman ya Entah dari Bensinnya Entah dari Pompa olinya Pokoknya kalian Kasih setelan Basah Takut-takutnya Ketika kalian pakai ini Kondisinya Panas mesinnya Kemudian Settingan kalian Cuma settingan Kering Nah itu Kasian mesin Kalian teman-teman ya Oke Dan juga Oli ini Encer banget Teman-teman Encer banget Nanti akan gue Tunjukin ya Sisa olinya Dan kurang lebih Sisa olinya Segini teman-teman Ini Sekitar 200 mili 200 mili Teman-teman ya Dan di Botolnya itu Masih sisa Kurang lebih Ya 100 sampai 50an mili Teman-teman Jadi total Ya 300an mili Jadi Kepakai itu 400 mili Teman-teman Dan itu Menurut gue Cukup boros Cukup boros Teman-teman ya Kayak gitu Jadi Ya Oli ini Sangat encer Dan Terhitung Cukup boros Teman-teman Kayak gitu ya Oke Gimana pendapat kalian Teman-teman Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Teman-teman ya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman